Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Kita telah kedatangan paket Dari Shopee Ini adalah paket yang selanjutnya Ini adalah Bibit Bibit apa? Mari kita buka Bagaimana cara perawatannya Kita simak video berikut ini Bismillahirrahmanirrahim I'm boxing Kalau kita baru dapat paket Kita sediakan air Kita rendam Sebelum ditanam Biar tidak cepat layu Seperti ini Biarnya kita rendam Kita rendam dulu Biar Tidak cepat layu Masih segar-segar pohonnya guys Ini 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 agak basah Sedikit Tempatnya Karena memang Sebelum di Kemas Kemas Dibasah 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 Tujuannya itu Biar tidak cepat layu Dan sini Tidak dipotong Sekarang Alhamdulillah Masih bagus Untuk ditanam Untuk ditanam lagi Bagus Sini tidak dipotong Sudah Masih agak mudah Mungkin sekitar umur Tiga bulanan Atau Empat bulan Limpangnya bagus Banyak guys Besar Besar Ini Dan juga Bagaimana proses penanamannya Ini Cara perawatan Setelah dapat paket Kita rendam Biar tidak cepat layu Cara penanamnya Waktunya Kapan Dan Waktu yang paling baik Kapan Kita simak Video berikutnya Terima kasih Oke Kita lanjut Peranamannya bagaimana Pertama Sebelum kita tanam Media tanam yang kemarin Yang telah kita bikin Silik-sikirkan video Sebelumnya Bagaimana cara bikin Media tanamnya Ini Sebelum kita tanam Waktu Waktu tanam yang paling bagus adalah Pagi hari Atau Sore hari Biar Tanaman Tidak cepat layu Nah Sebelum kita tanam Tanaman Media tanamnya Kita Karena kita Tanamnya musim kemarau Tanamnya musim kemarau Kita kasih air Kita kasih air Kita kasih air Media tanamnya Biar Lembab Ketika Setelah kita tanam Biar Terima kasih air Oke setelah kita air Baru kita tanam Satu-satu Disini kan ada Satu rimpang Satu rimpangnya Ini kita Ambil Patahkan Biar lebih banyak Memperbanyak Satu Kita ambil Setelah itu kita tanam Satu-satu Satu polybag Kita isi Satu Seperti ini Kita tanam yang agak dalam Ini Gali Yang dalam Seperti ini Tujuannya Karena jahe ini Kalau tumbuh Tumbuhnya ke samping Tumbuhnya ke atas Bukan ke bawah Jadi kita Kasih dalam-dalam Biar nanti Tumbuhnya banyak Nah Rimpangnya banyak Di atas Itu pun Selanjutnya Yang dalam Nanti ini Ditutupi tanah Yang disitu Tanahnya Sebelum kita Sebelum kita tanam Tadi kan Kita kasih air Tujuannya biar Media tanamnya itu Lembab Nanti 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 Tidak layu Ini media tanamnya Sudah Sebelumnya sudah Kita fermentasi Guys Fermentasi selama Selama satu minggu Karena media tanamnya Banyak Dari Kohenya Dan Kohenya masih belum Bagus Belum masak Dan dengan Dengan Peramuan juga Biar cepat Fermentasinya Saya fermentasinya Tidak sampai satu minggu Melainkan Hanya Dua hari Kemarin setelah video ini Ini dibikin Saya baru buat Setelah tanam Begini Kita campuri tanah Di atasnya Kita tutupi Lubang-lubangnya ini Lubang seperti ini Seperti ini Ini kita tutupi Tanah di atasnya Dengan tanah yang Dengan tanah yang Gembur Tidak Dengan tanah yang Tidak padat Kalau ini Jahe Usahakan Jangan kena Sampai kena Ke Kohenya Biar tidak Panas Kalau Kohenya Belum Belum Fermentasinya Belum bagus Seperti itu Kita Kita skip dulu Guys Kita skip dulu Nah Ini hasilnya Tadi Yang sudah Disumai Sisa Ini Direndam Biar tidak Layu Sama seperti Perawatan pertama Dalam Biar Karena tumbuhnya Ini Kalau jahe merah Ke atas Naik ke atas Ini Sisa pupuknya Ini Kami tutup Ini Biar Cepat Fermentasinya Cuman Belum Saya kasih Cairan Yang disini Dan disini Sudah Kemarin Makanya Di fermentasi Dua hari Saja Disini Sama Dua hari Ditutup Sebelum Ditanam Seperti itu Oke Jangan lupa Like Comment Serta Subscribe Nya Mungkin Dukungan Kalian Membantu Kami Untuk Semangat Lagi Dan Jangan lupa Share Kepada Seseorang Kalian Juga Ini Dirasa Bermanfaat